Intro Untuk kisah kali ini adalah sebuah kisah yang diambil dari tweet di twitter yang diceritakan atmika0619 dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya dapat di cek linknya di kolom deskripsi jadi begini ceritanya pada awal tahun 2023 Gunung Lau kembali meminta korban jiwa seorang pendaki perempuan asal Madiun bernama Gati Ambarwati yang ditemukan meninggal dunia tak jauh dari puncak Gunung Lau Gunung Lau memang dikenal gunung yang menyimpan banyak kisah misteri yang dikuatkan dengan legendanya Raja Majapahit terakhir yakni Prabu Brawijaya V menurut kisah yang dipercaya banyak masyarakat Jawa melakukan moksa di sana terdapat beberapa pantangan juga yang apabila tidak dipatuhi maka risikonya mendapat celaka seperti dilarang memakai pakaian berwarna hijau dan dilarang mendaki dengan jumlah peserta ganjil banyak juga dilaporkan pendaki melihat penampakan makhluk-makhluk gaib dengan berbagai wujud yang menyeramkan dan konon Gunung Lau itu sendiri merupakan gunung yang hidup alias bernyawa dia bisa mendengar dan melihat para pendaki itulah mungkin beberapa pendaki dikerjain oleh Gunung Lau ataupun para penghuni-penghuninya dari mulai tersesat sampai dengan hilangnya nyawa beberapa bulan sebelum peristiwa gati yakni di akhir November 2022 saya bersama teman-teman berkesempatan mendaki ke Gunung Lau ini merupakan perdana saya ke Gunung Lau dan saya mengalami kejadian-kejadian di luar nalar bahkan semenjak sebelum dimulai pendakian pada 24 November tahun 2022 sudah dari jauh hari saya tandai kalender merupakan tanggal pendakian saya dan teman-teman bersama rombongan pendaki yang sekaligus para karyawan sebuah perusahaan BUMN yang berkantor pusat di Jakarta momennya adalah ulang tahun serikat pekerja BUMN itu saya sendiri dan beberapa teman lainnya bukan merupakan karyawan BUMN tersebut namun dikarenakan memiliki adik yang bekerja di sana maka apabila ada agenda naik gunung para karyawan penggiat pencinta alamnya kami pun diajak untuk meramaikan sekaligus sedikit banyak membantu teknis pendakian maka tibalah pada hari kami subuh tanggal 24 November tahun 2022 saya beserta 4 orang teman berangkat dari kota Bekasi menggunakan kendaraan pribadi dengan tujuan terlebih dahulu ke kota Solo dikarenakan kota itu menjadi titik kumpul tiba di kota Solo pada sore hari sekitar pukul 3 kemudian pada pukul 5 sore rombongan pendaki mulai bergerak dengan beberapa kendaraan roda 4 menuju kota Karanganyar, Jawa Tengah yang merupakan sebuah kota di bawah kaki gunung lawu pendakian direncanakan keesokan harinya Jumat 25 November 2022 maka malam itu kami semua bermalam di sebuah vila terlebih dahulu sebelumnya saya sendiri sudah mengetahui image bahwa gunung lawu merupakan salah satu gunung yang disakralkan sekaligus mistis dari media internet maupun dari acara televisi namun selebihnya sebagaimana gunung-gunung lainnya di tanah Jawa gunung lawu memiliki ketinggian 3265 MDPL juga memiliki persona yang sangat indah setelah makan malam saya dan teman memilih untuk segera beristirahat di kamar yang telah disediakan untuk kami saat itu masih sekitar pukul 8 malam di dalam kamar dikarenakan masih terbilang belum terlalu larut malam kami mengisi waktu dengan menonton acara televisi kami menonton sebuah acara yang bertema daftar urutan peringkat dikarenakan malam itu adalah malam Jumat yang bagi masyarakat Indonesia dianggap malam horor maka biasanya acara televisi itu membahas satu tempat yang menyeramkan tidak dinyana temanya adalah tiga gunung termistis di Indonesia dikarenakan terdapat pasar setan dalam hati saya membatin pasti ada gunung lawu dan daftar hitung mundurnya adalah di urutan nomor tiga adalah gunung salak di Bogor nomor dua gunung merapi di Yogyakarta dan bener saja di urutan pertama gunung yang termistis adalah gunung lawu disebut pasar setan dikarenakan di lokasi itu beberapa pedaki apabila melewatinya akan mendengar riuh aktivitas layaknya di pasar namun aktivitas pasar yang dimaksud bukanlah oleh bangsa manusia melainkan oleh mereka makhluk gaib pasar setan di gunung lawu disebut pasar dieng namun demikian kami sedikit terhibur dikarenakan jalur pendakian yang dipilih panitia tidak melewati pasar dieng yang merupakan jalur pendakian melalui candi cetol melainkan melalui jalur cemoro kandang namun tetap saja tidak menurunkan rasa grogi akan pendakian hari esok karena mau melalui jalur manapun tetap saja masih bagian dari gunung lawu sebenarnya bagi saya pribadi dikala mendengar kisah mistis dari gunung matapun saya tidak terlalu fokus memikirkan sisi mistisnya karena prinsip utama saya mendaki gunung itu adalah untuk mengagumi keindahan ciptaan Tuhan dan menjadikan momen untuk perenungan sekaligus penyegaran jiwa saat menyaksikan tayangan tersebut kami berkelakar namun masih seputar mistis gue bukannya gak menghormati klenik orang Sunda ya gue sendiri orang Sunda leluhur gue dari ibu bapaknya orang Garut kakek gue ibunya nenek gue orang Bogor tapi gue heran loh tiap acara uji nyali kenapa kalau lokasinya uji nyalinya di daerah Jawa Barat mesti ada yang kesurupan macan terus yang kesurupan gelepar-gelepar di tanah terus bilang aing maung ujar saya maksud gue kenapa gak kesurupan uler terus ngomong aing orai sambung saya teman-teman tertawa mendengar candaan saya salah seorang teman sebut saja bernama Budi lalu mendangkapi iya iya kenapa gak kesurupan uler ya mungkin ekspresinya kurang serem kali tawa kembali berderai selanjutnya kami masih sempat nonton bareng laga sepak bola Uruguay versus Korea Selatan karena saat itu memang sedang berlangsung piala dunia tapi dikarenakan letih saya sudah tidak kuat lagi melek saya pun ketiduran saya tidak melihat jam saat mendengar suara perempuan tertawa terkekeh atau lebih tepatnya mengikik di luar kamar yang jelas itu pasti sudah lewat tengah malam saya melihat tiga teman sekamar sudah terlap dalam tidurnya padahal sebelumnya kami masih bersama menyaksikan laga sepak bola suasana kamar sudah gelap entah siapa yang terakhir tidur lalu mematikan televisi dan lampu kamar suara tertawa di luar itu masih terdengar saya langsung menebak kuntilanak namun saya tidak membangunkan semua teman-teman saya buat apa juga saya lebih memilih mengabaikannya dan melanjutkan tidur saya karena petualangan sebenarnya baru akan esok hari tibalah di hari pendakian peserta pendakian berjumlah 45 orang dikategorikan pendakian masal dikarenakan sebagaimana disampaikan sebelumnya acara ini adalah dalam rangka ulang tahun serikat pekerja sebuah kantor BUMN para peserta kebanyakan adalah karyawan BUMN itu setelah sarapan kemudian berlanjut briefing berdoa dan berfoto bersama para peserta kemudian bergerak ke gerbang pendakian yakni cemoro kandang di base camp atau gerbang inilah saya dan teman ditugasi sebagai tim sweeper dalam satu pendakian tugas tim sweeper adalah memastikan tidak ada rombongan pendaki yang tertinggal kemudian apabila terdapat pendaki yang kondisi tubuhnya kurang memadai dikarenakan faktor cedera kelelahan ataupun menurunnya kondisi kesehatan maka tim sweeper akan siap sedia membantu menemani langkahnya selama perjalanan mendaki meskipun harus memakan waktu lebih dengan tugas dan fungsi tersebut maka sudah pasti tim sweeper berada di posisi paling belakang dalam suatu pendakian saya bersama 4 teman saya lainnya menjadi tim sweeper dan seorang lagi merupakan juga seorang porter sebagai tim sweeper kami dilengkapi dengan alat komunikasi ht terdapat 4 ht dalam pendakian ini sebagaimana pembagian kelompok ht membantu pendakian untuk tetap bisa saling berkomunikasi dan berkoordinasi antara kelompok yang paling depan tengah sampai yang paling belakang saat registrasi di basecamp gerbang jalur cemoro kandang sekali lagi rombongan mendapat briefing dan arahan yang kali ini dari petugas otoritas pendakian setempat lalu sekali lagi berdoa bersama di muka gerbang jalur pendakian saya sudah merasakan sensasi berbeda apalagi ketika melihat jalan setapak yang mengarah ke atas masuk ke dalam lebatnya hutan rasa senang bercampur berdebar mengira-ngira petualangan apa yang akan dihadapi dan jika boleh jujur ada juga sedikit rasa was-was ketika kembali teringat pamor angker gunung lau saya berdoa meminta keselamatan dan perlindungan kepada Allah agar sampai puncak dan kembali dengan selamat tanpa kekurangan sesuatu apapun lalu inilah yang kemudian saya sadari satu kesalahan saya izinkan saya bercerita sedikit menyimpang dari kisah ini nenek saya dari pihak ibu dalam beberapa kesempatan selalu mewanti-wanti bahwa di keluarga besar saya sebagai orang Sunda memiliki terah dari Prabu Siliwangi nenek saya setiap kali memaparkan kisah Prabu Siliwangi selalu menyematkan kata Eyang di depannya Eyang Prabu Siliwangi Atas pesan nenek itu saya sendiri merasa biasa-biasa saja tidak merasakan kelebihan apapun meskipun jika boleh jujur sesekali saya dapat mengalami merasakan dan melihat hal-hal di luar nalar mohon maaf saya sama sekali tidak bermaksud menyombongkan diri kembali ke kisah saya saya melakukan satu hal yang kemudian saya sadari kesalahan saya setelah berdoa kepada Allah kemudian saya mengucap sesuatu dalam hati wahai para karuhun tolong jaga saya karuhun adalah bahasa Sunda yang artinya leluhur dan setelah berdoa dan merapalkan kalimat itu akhirnya kaki mengambil langkah pertama memasuki belantara hutan gunung lau ada jalan setapak berupa puffing block namun panjangnya tak seberapa di belokan pertama saya melihat ada gapura kecil di bawahnya terdapat piring-piring sesajen berupa rupa-rupa bunga gapura itu berbentuk persis dengan yang saya lihat di Bali atau tempat ibadah umat Hindu lengkap dengan kain motif hitam putih yang membalut sebagian badan gapura pada gapura itu ada wadah paranti dupa diantara batang dupa yang terlihat sudah pendek ada yang masih terbakar mengeluarkan asap dan wangian ternyata dalam rombongan pendaki ada peserta dari Bali itu saya ketahui setelah saya kemudian bersapa dengan mereka saya melihat tiga orang dari mereka membakar dupa dan melakukan doa secara Hindu saat itu sekitar pukul setengah 10 pagi menjelang siang dikarenakan hari itu adalah hari Jumat saya mendapat info bahwa jika sempat nanti di pos tiga akan digelar sholat Jumat karena perkiraannya saat peserta pendaki tiba di pos tiga tepat di waktu santap siang yakni kisaran jam 12 di di tengah berjalan kira-kira 15 menit dari gerbang base camp kami melihat sebuah rumah yang tampak kosong pintu dan semua jendelanya tertutup beratap kanseng menariknya tiang penyangga teras dan kusen pintunya bermotif ornamen ukiran namun di pintu masuk pagarnya ada tulisan dilarang masuk cuaca pagi itu cerah meskipun sebenarnya sudah memasuki musim penghujan maka dari itu hawa pendakian cenderung terasa gerah dikarenakan kelembaban seorang pendaki salah kostum sampai harus mengganti pakaiannya yang tadinya sweater lengan panjang menjadi baju kaos singlet saya melihat pada beberapa batang pohon juga ranting besar dipasangi semacam penujuk arah berbahan scotlight entah siapa yang memasang entah dari pihak otoritas pendakian atau pihak komunitas pendaki dengan 8 orang pendaki dari kelompok lain yang justru perjalanan hendak turun katanya mereka berasal dari Yogyakarta sudah sejak hari rabu dan tidak mendaki sampai puncak hanya bermalam atau istilahnya nge-camp di pos 3 perjalanan ke pos 1 tidak seberapa berat pepohonan yang kami jumpai belum terlalu besar-besar palingan hanya 1-2 saja kebanyakan tertumbuhan tipe blukar dan pepohonan berukuran sedang lantai hutan juga masih landai dan permukaannya relatif rata pos 1 ini bernama taman sehari bawah perjalanan ke pos 2 juga tidak menemui kesulitan berarti pos 2 dinamakan taman sehari atas teman tim sweeper saya yang memegang ht sebut saja bernama dudul juga masih terus mendapat kabar dari kelompok lain yang sudah terlebih dahulu di depan setelah rehat sebentar di pos 2 kami pun melanjutkan perjalanan menuju pos 3 terlihat jalan setapak menuju pos 3 mulai menanjak dan kontur permukaan tanah mulai terdapat celah-celah tanah dan batu besar pepohonan pepohonan di sisi kanan kiri mulai rapat sampai menutup pencahayaan dari sinar matahari nafas kami mulai tersengal kepayahan keringat mulai membasahi pakaian perjalanan jadi kerap berhenti untuk jeda barang sebentar sekedar mengatur nafas sampai tiba pada suatu tempat yang terdengar suara gemuruh dan tercium bau belerang ternyata kami telah sampai di persimpangan jalan antara jalan yang menuju puncak dengan jalan yang menuju ke kawah dari gunung lau yang bernama kawah condro di muko gunung lau ini unik kawah gunungnya bukanlah puncak tertinggi dari gunung nyatanya memang perjalanan menuju pos 3 mulai terasa berat cuaca juga berubah drastis dari tadinya cerah menjadi semakin temaram karena mendung hingga akhirnya hujan gerimis mulai turun kami tim sweeper akhirnya menjumpai pendaki yang kondisi fisiknya menurun dia sampai muntah-muntah demi pendaki ini kami pun mengeluarkan peralatan masak untuk merebus air dan menyeduh minuman jahe instan ulangi dan menyeduh minuman jahe instan serta kopi kami rehat sekitar setengah jam tenaga sudah mulai terkumpul kembali pendaki yang sakit sudah merasa lebih baik kondisinya waktu sudah menunjukkan pukul setengah 12 siang sepertinya rencana untuk sholat jumat di pos 3 akan batal kami sudah sangat terlambat dari perkiraan ketika mulai bergerak melanjutkan lagi perjalanan saya dan seorang teman tim sweeper sebut saja bernama Badri mencium wangi mie instan rebus lalu saya berkata udah deket nih pos 3 udah kecium wangi mie rebus pasti yang di depan udah mulai masak-masak buat makan siang Badri mengaminkan pernyataan saya karena ia juga mencium wangi mie instan di pos 3 sebagaimana rencana memang akan menjadi lokasi tempat digelarnya makan siang semua para peserta pendakian sebagai info diantara kami semua tim sweeper plus mendaki yang sakit dan 3 orang temannya itu ternyata sama-sama pertama kali mendaki gunung lau kecuali dudul dia sudah pernah sebelumnya namun katanya melalui jalur candi ceto dan porter kami karena dia memang menjadi porter di gunung lau menjadi mata penjariannya lalu saya bertanya kepada porter apakah benar pos 3 sudah dekat dan dijawabnya masih sekitar 1 jam perjalanan lagi dan tanda sudah dekat dengan pos 3 adalah akan menjumpai pos bayangan saya membatin ternyata masih lumayan jauh tapi ini udah kecium wangi merebus kayak udah gak jauh lagi sergah badri ganti saya mengiakan teman-teman lain terheran-heran mereka lalu mengendus udara seolah mencari wangi minstan ah enggak gak nyium bau merebus gue kata seorang iya gue juga enggak kata yang lain lo kali yang udah gak tahan lapar terus ngebayangin merebus canda teman saya eh iya deng gue nyium wangi nasi kebuli sambungnya nah kalau gue nyium bau kebab malah sahut teman lainnya tentu saja mereka bermaksud mengolok-olok saya dan badri kami semua menjadi tertawa canda gurau dengan sesama teman memang sudah menjadi bagian dari keseruan mendaki gunung ternyata memang perjalanan masih cukup jauh meski demikian kami tim sweeper dan beberapa pendaki lainnya yakni pendaki yang sakit tadi bersama tiga orang temannya memutuskan tidak memasak untuk makan siang dikarenakan berpegang pada rencana bahwa makan siang bersama akan digelar di pos tiga sebagai ganti menahan rasa lapar dan mengganjal perut kami memakan roti atau kue ataupun makanan kecil lainnya dan itu cukup berhasil menahan rasa lapar berlebih oh iya pendaki yang kesehatan yang menurun itu sebut saja bernama Iwan ia dan tiga orang temannya berasal dari Surabaya semakin lama perjalanan menuju pos tiga kami mulai disuguhi pemandangan lereng-lereng bukit kumpalan kabut mulai putih menyertai langkah kami sisi sebelah kiri merupakan jurang meskipun tidak curam pohon-pohon berukuran diameter besar pemandangan khas hutan hujan mulai banyak menghiasi pemandangan batang besarnya ada yang terlihat corak berwarna putih dan ditempeli tumbuhan semacam lumut atau jenis menalu dengan akar bersulur menggantung dijumpai pula pemandangan sejauh mata memandang yang terlihat kabut putih saja yang tidak tertembus mata ada apa dibaliknya menurut saya gunung lawu adalah sebuah definisi keindahan sekaligus mistis teramu menjadi satu sungguh pemandangan yang menajubkan akhirnya tiba juga kami di satu bangunan berbentuk kotak serana terbuat dari bahan logam kontainer berukuran sekitar 5x2 meter inilah yang disebut pos bayangan porter kembali mengingatkan bahwa pos 3 sudah tidak begitu jauh lagi hanya saja jalan setapak semakin menanjak pada saat itulah saya merasa dengkul kaki kiri saya nyeri sekian lama saya sejak masih jaman SMA menggeluti kegiatan mendaki gunung baru kali itulah saya merasakan nyeri di bagian dengkul tapi rasanya tidak terlalu parah saya masih sanggup menahannya sementara itu dudul semenjak tadi saat berada di persimpangan kawah condro di muka mencoba menghubungi kelompok yang posisinya berada di depan melalui ht untuk menanyakan kondisi dan lokasi kehilangan sinyal dicobanya lagi saat berada di pos bayangan tetap saja sia-sia membawa ht menjadi percuma pukul setengah tiga sampai juga kami di pos tiga pos tiga bernama pengik sama seperti bangunan di pos bayangan yang terbuat dari bahan logam kontener namun ukurannya lebih luas di pos tiga ini terdapat sebuah warung yang menjual makanan dan minuman pos tiga ini juga merupakan tempat yang ditunjuk panitia pendakian sebagai dapur untuk menyediakan makan siang para pendaki dari rombongan kantor BUMN yang sedang menggelar acara sehingga saat kelompok saya tiba sajian makanan sudah siap sedia saat merima sepiring makanan jatah makan siang saya tak dinyana menunya adalah mie rebus dengan telur jika dirasa mie instan telur kurang menyangkan tersedia pula nasi saya sempat terheran ketika mengetahui menu makan siangnya adalah mie instan mungkinkah wangi mie instan yang saya dan Badri mendus wanginya saat berada di bawah tadi berasal dari pos tiga padahal jarak perjalanan menempuh waktu sekitar dua jam melewati lembah-lembah dan lereng bukit juga pepohonan yang besar dan lebat tapi saya pikir nah sudahlah saya makan saja mie rebus telur dengan tambahan nasi ini untuk menuntaskan rasa lapar dan mengumpulkan energi lagikula kami bersiap melanjutkan perjalanan menuju pos 4 yang disana panitia sudah menyiapkan tenda-tenda doom untuk nanti malam tidur sebelum summit attack di pagi harinya sementara itu rombongan lainnya berdasar info bapak warung sekaligus yang menunggu pos 3 sudah bergerak menuju pos 4 secara bergelombang sejak pukul 1 sampai pukul 2 siang ada pun satu kelompok yang masih berisirahat saat kami tiba pukul setengah 4 juga pamit untuk bergerak menuju pos 4 tinggallah kami tim sweeper bersama beberapa pendaki lainnya yang memilih bergabung dengan kami yakni Iwan bersama temannya sehingga kami kelompok yang paling belakang berjumlah 10 orang termasuk porter yang menyertai kami apabila teman-teman ingat dengan teman saya yang bernama Budi yang satu kamar villa dengan saya dia dan seorang temannya yang sama-sama berangkat dari Bekasi bersama saya juga tidak termasuk tim sweeper dia ikut kelompok yang berjalan duluan sejak di basecamp gerbang cemoro kandang sementara itu cuaca di luar nampak berawan semakin pekat oleh awan mendung waktu menunjukkan pukul 5 sore kami bersiap berjalan dengan resiko kehujanan dan kemalaman jas hujan atau poncol sudah kami kenakan meski air hujan belum turun namun tiba-tiba hujan turun dengan derasnya disertai angin yang kencang dengan kondisi yang demikian kami berembuk rasanya situasinya terlalu beresiko jika memaksakan melanjutkan berjalan terlalu berbahaya apalagi ada seorang pendaki yang kondisi fisik dan kesehatannya sudah payah akhirnya kami memutuskan bermalam di pos 3 serta melanjutkan perjalanan esok pagi sekali pukul 4 sekaligus saja summit attack saya sendiri bersyukur dengan keputusan hasil rembuk itu mengingat dengkul kaki kiri saya terasa nyeri saya menuturkan keluhan nyeri dengkul saya kepada teman mendaki saya yang bernama Badri dia merupakan karyawan dari BUMN itu usianya terpaut 4 tahun di atas saya maka itulah saya memanggilnya mas Badri aslinya berasal dari Samarinda dia masih ada turunan suku dayak dengkul kaki kiri saya diurut olehnya dengan dioleskan pula minyak gosok yang hangat ternyata cukup manjur rasa nyerinya berangsur mulai terasa jauh berkurang postigini cukup nyaman sebagai tempat istirahat dan bermalam kami merasa bahwa keputusan untuk tidak melanjutkan perjalanan tadi sore adalah keputusan tepat mengingat di luar hujan masih terdengar deras padahal waktu sudah menunjukkan pukul sembilan malam sekitar pukul sebelas malam rintik hujan meredah lalu sebentar kemudian hujan pun berhenti dudul keluar dari bangunan postiga dan memanggil manggil kami yang ada di dalam saya tertarik keluar dan ternyata dudul memanggil dengan maksud menunjukkan suatu pemandangan yang sungguh spektakuler saat menatap langit di atas bintang bertaburan bagaikan serbu kemilau sedangkan pemandangan di bawah adalah lampu-lampu kota di kaki gunung lau Masya Allah kokil indah banget kayak ada bintang di atas dan di bawah kumam saya saya rasa siapapun yang melihat pemandangan yang saya lihat malam itu akan terkesima saya jadi terlupa akan pamor gunung lau yang angker saat menyaksikan pemandangan yang luar biasa menakjubkan itu namun demikian hawa dingin gunung yang terasa menusuk tulang menyadarkan saya untuk segera kembali masuk ke dalam pos 3 saat sudah bersiap istirahat dan tidur lamat-lamat di luar terdengar suara alunan musik pop dan dangdut memang saat masih di kawasan villa tempat saya menginap sebelum mendaki saya perhatikan bahwa kawasan kaki gunung lau sekitar cemor kandang sampai cemor rasew adalah kawasan wisata banyak terdapat penginapan maupun kafe boleh jadi ada live musiknya mengingat pula malam itu adalah akhir pekan pertanyaan saya khususnya kepada teman-teman yang barangkali ada yang sudah pernah juga mendaki gunung lau apakah memang demikian pada ketinggian di pos 3 yang perkiraan saya sudah berada di ketinggian di atas 2000 mdpl suara musik di kafe-kafe masih dapat terdengar saya pun berusaha memejamkan mata untuk tidur namun rasa dingin yang menusuk membuat saya sulit untuk pulas terlebih suara ngorok dari beberapa teman pendaki bagaikan sedang kontes siapa yang paling keras ngoroknya sangat mengganggu sehingga saat sudah terlelap saya beberapa kali terbangun lagi selain dikarenakan hal-hal yang disebutkan saya mendengar pula suara seperti ada sesuatu yang melangkah di atas atap bangunan pos 3 saya berpikir positif bahwa itu adalah binatang nocturnal sejenis musang namun pukul 2 dini hari saya terbangun mendengar satu suara yang ganjil saya kembali mendengar lantunan musik kali ini jenis musiknya bukan genre pop atau dangdut melainkan gamelan jawa baiklah teman-teman sampai disini dulu ceritanya dan nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya selanjutnya